Intro PJS Penghulu Panipan Andi Suryadi bersama TNI dan PORI melakukan pemantauan dalam pelaksanaan pemilihan Pilpeng serentak tahap 1 pada selasa pagi 10 Oktober 2023 Hal itu dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Pilpeng di desa Panipan Kecamatan Pasir Limokapas, Kabupaten Rokanhilir berlangsung dengan baik dan lancar diketahui Pilpeng serentak di Kecamatan Pasir Limokapas, Gelombang 1 dilaksanakan di dua desa yakni desa Panipan, juga desa Sungai Daun Untuk desa Panipan terdapat jumlah hak pilih sebanyak 3.671 pemilih dengan jumlah 7 TPS terdapat 3 talon penghulu diantaranya Edi Sahrial, Bahrum, Kasmer Saputra Andi Suryadi selaku PJS Penghulu Panipan mengatakan Berdasarkan hasil monitoring secara langsung pelaksanaan Pilpeng di desa Panipan terpantau aman dan kondusif Kita juga mengharapkan Pilpeng sampai selesai bisa berjalan aman dan kondusif Menurut Andi Suryadi pemantauan secara langsung di sejumlah TPS terpantau dengan baik Maka dari itu kita turun langsung dan keliling untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat Bahkan kita bersama tim atau jajaran Forkopincam langsung memonitoring di lapangan Mari kita kawal, kita jaga Pilpeng serentak ini untuk menjaga situasi yang kondusif Situasi yang aman, pemilihnya aman, dan hasilnya juga baik Terima kasih kepada pihak Kapolres Rokan Hilir melalui Kapolsek Panipan serta jajaran dan semua pihak yang ikut terlibat dalam Pilpeng serentak ini Selanjutnya ia juga menuturkan semua tahapan kegiatan pelaksanaan Pilpeng hari ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan semua kegiatan pemilu di Kabupaten Rokan Hilir nantinya Kita juga meminta kepada para panitia Pilpeng untuk senantiasa menjaga keamanan dengan baik dari mulai tahap pencoblosan hingga perhitungan suara Dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia Pilpeng serentak baik tingkat desa, kecamatan, bahkan kepada Pemkap Rokan Hilir melalui PMD Kabupaten Rokan Hilir serta para TNI dan juga Polri dan juga masyarakat yang telah menjalankan tugas dengan baik Meski cuaca tidak bersahabat dengan kita namun diharapkan Pilpeng ini bisa berjalan dengan baik Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Bapak Bupati Bapak Camat dan Pos Ramil dan Posal Kapolsek Penipahan beserta jajaran LSN media masa seluruh yang mendukung staf-staf panitia teristimewa kepada Ketua BPK sehingga dalam pemilihan pengulu serentak tahap 1 di Kecamatan Pasir Limau Kapas ke pengguluan panipahan yang DPT-nya berjumlah 3.671 siap kami laksanakan berkat bantuan rekan-rekan semua jadi kita berharap kita menghimbau sukses lah kiranya Pesta Demokrasi dan saya selaku PJS berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada Bupati Rokan Hilir telah mendukung saya sehingga apa-apa masalah untuk mensukseskan Pilpeng di Kabupaten Rokan Hilir termasuk khusus di Kecamatan Pasir Limau Kapas untuk saat ini detik ini berjalan sukses berjalan lancar walaupun hujan berjalan lancar kita berharap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kiranya Pesta Demokrasi akar rumput desa kami bisa berjalan sukses tanpa ada kendala sekecil apa Alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Oktober kita ada perasanakan Pilpeng pertama itu ada di dua pengguluan yang pertama di pengguluan sungai daun yang kedua pengguluan panifahan jadi untuk data jumlah pemilih di sungai daun itu sebanyak 2834 pemilih dengan jumlah TPS 10 untuk jumlah pemilih di pengguluan panifahan itu sebanyak 3.361 dengan jumlah TPS sebanyak 7 patut kita bersyukur meskipun kita sekarang dalam keadaan kondisi hujan pemilih cukup atusias untuk menyampaikan hak pilihnya datang ke TPS TPS meskipun kita masih menunggu beberapa sampai pada waktunya jam 1 nanti kita tutup seluruh TPS yang ada di pengguluan panifahan walaupun di pengguluan sungai daun oke